Rusia dan Ukraina sama-sama kehilangan ribuan pasukannya selama Moskow memulai invasinya pada Februari 2022 lalu. Dalam sebulan ini dilaporkan ada sekitar 15.000 militer Ukraina yang tewas. Kabar ini diunggapkan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soiku pada pertemuan dengan komando militer. Dikatakannya angkatan bersenjata Rusia aktif di sepanjang garis kontak. Menurutnya pasukan Volodymyr Zelensky menderita kerugian yang signifikan. Selain menewaskan 15.000 pasukan Ukraina, Rusia juga menghancurkan sejumlah senjata milik mereka. Setidaknya ada 8 pesawat Ukraina, 277 drone, 430 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya musnah. Selanjutnya ada 18 peluncur roket ganda, 225 artileri lapangan, dan morotir dilenyapkan selama sebulan terakhir. Selain itu menyebut jumlah senjata yang dipasok ke militernya tahun ini meningkat 2,7 kali lipat. Sementara Moskow telah berulang kali memperingatkan negara-negara parah bahwa memberikan bantuan militer ke Ukraina hanya akan memperpanjang konfrontasi. Selamat menikmati.